Terima kasih ya, Ren. Sama-sama. Sama-sama. Selamat. Lanjut ya, Ren. Kamu ngapain disini? Terus kamu kenapa ngomong kayak gitu? Karena berantem sama Reno? Udah lah, aku cuma temenan kali sama Reno. Nah kamu tuh sama Vika. Kamu cemburu ya? Hah? Cemburu? Ya, sama Vika. Enggak. Yakin? Enggak, biasa aja kali. Masih urusananya deh bikin orang sahabat. Buat kamu. Jangan dibuangin. Dan tentang Reno, tenang aja. Dia gak tau apa-apa. Bukan itu yang aku ngomongin ke dia. Semoga aja itu menjawab pertanyaan kamu dan SMS kemana. Jadi kamu cemburu? Ndengah? Tepuk. Bye. Bye. Hai, Beb. Hai. Pulang juga gue. Oke. Gimana tadi? Oh iya, lo tau gak sih? Tadi workshop kolagen itu seru banget loh. Dan ternyata teknik ini tuh udah banyak banget diterapin di Jepang. Malah justru perasa minya tuh gak berubah. Tapi kandungan gisinya itu bagus untuk kulit. Keren kan? Dan ternyata ramen house yang pake kolagen ini justru malah meningkat karna jualan. Karena banyak banget pelanggan wanita tuh malah tertarik sama ramen ini. Dan menurut gue, ide ini tuh bagus buat kita terapin di ramen house kita. Ya kan? Eh, gue mandi dulu ya. Oke. 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 selamat menikmati mau ngapain disini? mau nginep? nginep doang iyalah nginep doang emang mau main rugby? ayo buka pintu lu kenapa dah? kesurupan lagi? gak asyik nih gak asyik kenapa? lu gak marah gitu sama gue? atau bete? atau berantem gitu sama gue? masa apa asrah kayak gini? ngapain gue marah? belum tentu juga lu yang menang? ya main main ya main ge Tidak semudah itu gue gosok. Hidup itu tidak seperti daun kelor. Tidak selalu lu yang menang. Sekarang saatnya gue yang menang. Masa lo tau ya, ini bukan tentang siapa yang menang. Tapi siapa yang ditakdirkan untuk menang. Takdir itu juga bisa dirubah. Dengan usaha namanya. Apa bener takdir itu kalau bayarin orang jadi telaktir? Ah bu Bojah!